Operasi Rimond 20 Operasi Rimond 20 adalah tanggapan keras Israel kepada Soviet agar tak main-main dengan Israel dalam konflik dengan Mesir. Pada tahun 1967 hingga 1970, Mesir melancarkan serangan ke wilayah Semenanjung Sinai dengan harapan mengurangi cengkeraman Israel di wilayah yang direbut di mana Presiden Nasser meminta bantuan Uni Soviet untuk memerangi Israel. Mendengar hal ini, EIF mengusulkan untuk menghadapi Soviet berharap untuk menghukum Uni Soviet sekaligus meningkatkan moral pasukan Israel dalam Perang Atrisi. Pada sore hari tanggal 30 Juli 1970, 4 Mira G-3 Israel menyeberang ke wilayah udara Mesir. Terbang dalam formasi yang rapat, sehingga tampak seperti satu pesawat saja. Seperti yang diharapkan, delapan MiG-21 yang diterbangkan Soviet bergegas untuk mencegat apa yang mereka yakini sebagai penerbangan pengintaian rutin Israel. Saat pejuang Soviet menemui Mira G, mereka disergap oleh empat F-4 Phantom Israel dan delapan Mira G-3 yang bersembunyi tanpa terdeteksi di ketinggian rendah. Dalam situasi ini, ada tambahan 12 bala bantuat MiG-21 Uni Soviet tiba untuk membantu para pilot Soviet yang sedang terpojok. Pada akhirnya, pertempuran jarak dekat pun tak terhindarkan. Lima MiG-21 Soviet telah jatuh dan empat pilot Soviet tewas. Di lain pihak, yaitu Israel sama sekali tanpa kerugian. Akibat kekalahan itu, Soviet mengirim resimen MiG-21 lainnya ke Mesir untuk memperkuat pertahanan. Selain itu, hal tersebut juga membuat jatuh moral masyarakat Mesir yang saat itu mayoritas mereka sangat gembira atas bantuan Soviet dan mengkritik kemampuan militer Mesir itu sendiri. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Coy!